Seni Wayang Wong menjadi salah satu seni yang hampir punah, sehingga menjadi kewajiban pelaku seni khususnya sebuah sanggar untuk menggeliatkan lagi seni tradisi. Di sanggar Tritunggal Budaya yang sudah berdiri sejak 1960-an hingga saat ini masih aktif, terutama menjadi pusat kegiatan latihan bagi anak-anak dan warga untuk bisa belajar tentang seni tradisi, baik tari topeng, tari wayang wong, jaipong, ronggeng bugis, dan berbagai seni lainnya. Saat ini anak-anak yang akan menjadi generasi penerus masih terus dilatih dan diajarkan seni tradisi. Dampaknya bisa pentas dalam berbagai acara. Di sanggar seni Tritunggal Budaya itu ada semenjak tahun 1960, pemerahnya kakek saya, kemudian diteruskan sama ayah saya, kemudian saya sendiri di tahun 2007 itu termotivasi untuk mengenalkan dan melestarikan ke anak-anak dari SD, SMP, sampai ke SMA tentang seni tradisi yang hampir kunah, kayak ada wayang kulit, wayang wong, tari topeng, dan tari kesenian yang lain. Diharapkan sanggar-sanggar seni di Kabupaten Cirebon terus menggeliatkan kegiatan seni berbasis kearifan lokal.